Rahasia kos-kosan ini dilakukan di wilayah Kelurahan Kota Bangon, Kecamatan Kota Mubagu Timur, Sulawesi Utara. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Mubagu No. 9 tahun 2016 tentang ketertiban umum tertib lingkungan ayat 5 bahwa setiap penghuni kos harus melapor ke rukun tetangga atau RT. Selain memeriksa identitas para penghuni kos, petugas gabungan berhasil mengamankan 10 orang remaja yang tidak melaporkan diri ke pemerintah setempat dan dua pasangan muda-mudi yang bukan suami istri berada dalam satu kamar, satu di antaranya masih di bawah umur. Mereka langsung dibawa ke kantor Kelurahan Kota Bangon untuk didata. Selanjutnya diberikan peminan agar tidak mengulangi perbuatan mereka. Ditemukan yang tidak melaporkan diri sesuai dengan merda nomor 9 tahun 2016 tentang ketertiban umum tertib lingkungan ayat 5 bahwa setiap penghuni harus melaporkan ke rukun tetangga. Untuk malam ini yang kena rajia di Kelurahan Kota Bangun yang tidak melaporkan diri ada sebanyak 10 orang. Ada pasangan di mana Pak? Yang ditemukan pasangan kumpul kebo, dua pasang yang kita temukan untuk malam ini. Pendataan para penghuni kos-kosan ini sengaja dilakukan untuk mengetahui jumlah pendatang dari luar daerah yang berdomisili di kota-kota membagu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi. Rahman Rahim, Kompasif di Kota Membagu, Sulawesi Utara.